Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kita Di channel youtube Catatan Irwan Saamunu Pada segmentasi Kata A.S. Tamrin Ini adalah merupakan Segmentasi khusus Di channel youtube catatan Irwan Saamunu Yang sudah keempat kali Kita masuk ke bulan keempat pada kesempatan kali ini Untuk mengulas Dan mengulik Seberapa banyak fakta-fakta Atau opini-opini yang berkembang Selama satu bulan terakhir Dan ini kita bersama orang tua kita Bapak Wali Kota Bobo Yang akan memberikan gambaran Lebih jauh berkaitan dengan Hal-hal yang sementara aktual Yang ada di Kota kita Kota Bobo Assalamualaikum Pak Wali Kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Alhamdulillah Kita tidak terasa ini Sudah masuk bulan keempat Terkait dengan segmentasi kita ini Dan saat ini Begitu banyak Opini-opini yang berkembang Yang ada di masyarakat Yang Saya pikir ini penting Untuk kita Sampaikan kepada publik Sehingga Ini bisa mereka Mendapatkan informasi secara jelas Tidak ada yang bias Dalam hal-hal ini Dan yang pertama mungkin Ini kita berbicara soal Izin operasi rumah sakit siluang Ya Dimana Kemarin Terhitung tanggal 1 April Mereka berhenti operasi Dan Tentu ini Sebagai mana yang dirilis juga Di halaman Depan Buton pos Bahwa Bapak turun tangan Untuk persoalan ini Mungkin Bapak bisa gambarkan Soal Perkara yang terjadi Di rumah sakit siluang tersebut Ya Jadi begini Pada dasarnya Pemerintah petambah Buah ini kan Harus memberikan Pelayanan yang terima Kepada masyarakat Biasanya itu Seluruh Seluruh Stakeholder Aipun aparat Dinas-dinas Termasuk Seluruh Komponen yang Bertugas melalui masyarakat Kota Baubau Harus semua mengikuti Irama Daripada Pemerintah kota Baubau Yaitu memberikan Perayanan berima Kepada masyarakat Segala sesuatinya Tentu saja Dalam koridor aturan Harus berjalan Di atas rei hukum Begitu Dia punya prinsip dasar Berkait dengan Perizinan ini Yang Ini kan Mengenai Isin operasional Permasakisi doang Isin operasional itu Tentu ada Sarat-saratnya Sarat-sarat ini Terkait Baik Menyangkut Prosedur Maupun Merupung Menyangkut Legal standing Daripada Siluang itu sendiri Kita tahu bahwa Siluang ini Maupun Lipo Adalah bagian dari Manajemen Besar Yang disebut PT Andromeda Inilah Selama ini Ketahu Andromeda ini Sudah melakukan MOU Atau MOU Dengan Mobilita Kabupaten Buton Pada saat itu Yang Membangun Suatu kerjasama Yang disebut BOT 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 Istilahnya dia Dia membangunkan Terhadap hal itu Ketika objek yang diperjanjikan Menjadi bagian dari hak Yang memperjanjikan Itu tidak ada masalah Sekarang ini Posisi Atau keberadaan Daripada Lokasi Maupun Aset-aset Yang tercakup Di dalam Siluang Maupun di Kultu Sudah harus diserahkan Kepada Pemerintah Kota Bau-bau Ini berdasarkan Aturan juga Sudah Berapa kali rapat Dapat Koordinasi Sudah Sudah surat dari Menteri Dalam Negeri Bahkan terakhir Surat Bidungur Yang Menekankan Kembali Agar Pemerintah Kapatian itu Menyerahkan Dan itu Barang sudah diserahkan Baik secara fisik Secara materi Maupun secara disformal Secara administrasi Semua Oleh sebab itu Perjanjian itu Menjadi Sebuah hal yang Perlu diluruskan Kembali Nah Ketika hal ini Kita Memintakan Untuk dilakukan Penyelesaian Sepertinya juga Teman-teman dari Andromeda ini Masih Tidak proaktif Sudah malu Sehingga ketika Ingin memperpanjang Memperpanjang Perizinan Mereka Berbihanya Berbicara dari Sebagai Mekanisme Atau Prosedur Perizinan Sementara Mengabaikan Status Legal standing Daripada PT Daripada Siluang itu sendiri Maupun Lipo Karena dengan Terjadinya Penyerahan itu Objek yang Diperjanjikan Sudah berali Kepemilikan Daripada Aset itu Sehingga Perlu diluruskan Oleh sebab itu Saya juga Tidak ingin Membela Teman-teman Dari Perizinan Tetapi Ketika mereka Mempertanyakan Posisi itu Adalah sebuah Wajaran Sehingga Mereka tidak Serta-merta Mengeluarkan Izin Termasuk Dari Bukan dari Dinas Kesehatan Hal ini juga Semua saya Tidak tahu Menahu Karena mereka Mengurus izin itu Secara Ya Secara Diam-diam lah Sementara Surat kita Untuk Membicarakan itu Tidak Tidak Didukris Sehingga Ketika Terlambat Itu surat Izinnya Mereka Tentu saja Rupanya Pihak BPJS Hanya Akan Memberikan Suatu Perikatan Perjanjian Jaminan BPJS Kepada Rumah sakit Yang Izin Operasionalnya Masih berlaku Kalau Izin Operasionalnya Tidak berlaku Lagi Dia akan Memutuskan Rupanya Seperti itu Tapi Ini kita tahu Belakangan Tahu-tahu Saya membaca Di Media Media Online Bahkan Termasuk Di media Juta Tahu Sudah Dini Sudah Memutuskan Menghentikan BPJS Saya Apalagi Itu Saya Nasih Di Jakarta 10 hari Saya Di Jakarta Urus-urus Tiga Daerah Ini Setelah Setelah pulang Saya Lihat Tua Ini Masalah Ini Karena Menyangkut Kepentingan Rakyat Masyarakat Banyak Saya Panggil Dinas Perizinan Dinas Kesehatan Kesehatan Badan Remeda BPJS Kita Kumpul Saya Minta Satu-satu Sehingga Disitu Terkuatlah Persoalan Kita Tadi Makanya Saya Mengambil Sikap Terlepas Persoalan Persoalan Legal Sini Posisi Hukum Daripada Lipo Tetap Harus Menjadi Bagian Yang Harus Dibereskan Tapi Kita Juga Tidak Akan Gegabah Untuk Membiarkan Begitu Saja Pelayanan BPJS Rumah Sakit Dan BPJS Yang Harus Menelantarkan Masyarakat Sehingga Saya Memberitakan Kepada Dinas Kesehatan Itu Dia Bisa Mengeluarkan Itu Apa Namanya Rekomendasi Karena Rekomendasi Nya Mengandung Suatu Bias Yang Harus Diluruskan Karena Ada Salah Redaksi Sepertinya Disebutkan Disitu Hasil Visitasi Daripada Rumah Sakit Rumah Sakit Dari Sudir Kendari Katanya Begitu Ya Dinas Dinas Kesehatan Kota Kendari Kota Bau Bau Secara Hapung Tidak Bisa Mengatakan Saya Keliru Tetapi Itu Dokumen Sehingga Perliruskan Kita Kasih Sudah Disorati Di sana Di provinsi Untuk Meluruskan Itu Sementara Ini Diberikan Dispensasi Dikeluarkan Saja Dulu Itu Dianggap Nanti Ditelepon Mereka Kemudian Dikeluarkan Dulu Dizin Itu Untuk Mengambil Langkah Antisipas Menghindar Kegaduhan Keluarkan Provisional Kasih Keluar Secepatnya Satu Dua Ini Sebentar Dicarap Panggil Mereka Dikluarkan Sehingga Dikeluarkan Dizin Dulu Untuk Jangka Waktu Satu Tahun Memberi Waktu Bagi Ketian Romeda Dan Siloam Serta Alipo Untuk Meluruh Mau kita Bicara Bersama Membicarakan Posisi Hukum Daripada Asin Itu Karena Sudah Berali Sementara Perjanjian Mereka Duli Yang Betul Jadi Di satu Sisi Tetap Kita Mintakan Karena Kita Tidak Ingin Tergelincir Dari Aspek Hukum Kita Boleh Berikan Perlian Yang Baik Prima Mudah Murah Sederhana Transparan Tapi Kalau Kita Terjerat Di Hukum Kita Juga Tidak Ingin Jadi Itu Diselesaikan Menunggu Itu Diberi Duri Satu Tahun Jika Dalam Waktunya Terlalu Ramai Tapi Sudahlah Kalau Juga Dia Tidak Mau Berdiri Dengan Itu Ya Kita Sudah Berupaya Membantu Mereka Dan Menurut Saya Itu Kita Juga Tidak Salah Karena Meskipun Izin Yang Belum Fix Menyelamatkan Daripada Para Nasabah BPJS Ini Kita Berjalan Saya Kira Beritahkan Berarti Dengan Katalan Ini Ada Kemurahan Hati Dari Pak Wali Kota Ini Harus Jalan Saja Jalan Keluar Ya Kira Kira Itu Istilahnya Kebenangan Kita Diskresi Memutung Jarul Dalam Rangka Pelayanan Karena Kita Semua Aturan Itu Untuk Masyarakat Sebetulnya Kalau Aturan Kita Pertahankan Sementara Sudah Menyerahkan Masyarakat Aturan Itu Di mana Tetap Berarti Ini Yang Perlu Digaris Bahwa Dibudukan Ini Sambil Pelayanan Tetap Jalan Tapi Legal Standing Ini Tetap Kita Bereskan Jadi Semua Bagus Mereka Juga Tidak Terkatung Katung Kita Juga Tidak Tidak Terdurumus Kepada Hal-Hal Yang Diluar Jadi Ini Mungkin Pengirsa Sudah Mendingar Langsung Apa Yang Sampai Melayu Pau Lid Bagaimana Agar Ini Secepat Terselesaikan Namun Di Sisi Lain Tadi Bila Katakan Tidak Ingin Tergelijir Dalam Persoalan Hukum Karena Ini Ada Perkaitan Dengan Legal Standing Dimana Ini Ada Keadaan Persoalan Aset Yang Terjadi Antara Pemerintah Kota Bawo Dan Kepada Kepada Nah Pak Wali Ini Bapak Menyinggung Tadi Persoalan Aset Dan Setahusnya Beberapa Haktunya Lalu Pak Sekretaris Kota Bawo Bawo Menjadi Salah Satu Pembicara Di Kepada Negeri Dalam Perkara Aset Ini Dan Disitu Terungkap Bahwa Kota Bawo Sebagai Salah Satu Role Model Terkait Dengan Bagaimana Personal Aset Ini Bisa Diselesaikan Mungkin Bapak Bisa Memberikan Penjelasan Sedikit Soal Aset Ini Pak Bisa Juga Pemirsa Mendapatkan Gambaran Soal Aset Masalah Aset Ini Berlangkat Dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pembentukan Kota Bawo Sebagai Di dalam Fasal Fasalnya Itu Jelas Sudah Disebutkan Di Fasal 14 Kalau Saya Tidak Salah Disebutkan Agar Pemerintah Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Buton Menginventarisir Dan Menyerahkan Seluruh Aset Aset Pemerintah Seluruh Menginventarisir Dan Menyerahkan Kepada Pemerintah Kota Bawo Hal-Hal Yang Melikiki Pertama Pegawai Yang Karena Tugasnya Diperlukan Dua Barang Milik Atau Kekayaan Negara Atau Kekayaan Daerah Yang Berupa Tanah Bangunan Barang Bergerak Dan Barang Tidak Bergerak Yang Dimiliki Dikuasai Dan Atau Dimanfaatkan Oleh Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Buton Yang Berada Di Kota Bawo C Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Tenggara Kabupaten Buton Yang Berpedudukan Di Kota Baobo Utang Pihutang Kabupaten Buton Yang Kegunaannya Untuk Pemerintah Kota Baobo Dan Dokumen Dokumen Lain Terhadap Utang Itu Kita sudah Bayar Dulu Ada Utang Sekitar 3 Milyar Kita sudah Bayar Kita patuh Cuma Selama Ini Ada Semacam Keondangan Keondangan Dari Untuk Menyerahkan Terakhat Tunggatung Sampai Sepuluh Tahun Padahal Disentukan Tadi Satu Tahun Sudah Diserahkan Ternyata Sampai Sepuluh Tahun Ada Penyerah Pertama Dulu Dari Umar Adi Ibu Amirul Dari Pak Shafi Kepada Umar Adi Ibu Kemudian Dari Umar Samyun Saya S-Tamrin Tahun 2014 Tahun Ketiga Tahun Ketiga Itu Dari Pak 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 Saya Itu Dari 19 Lalu Disaksikan Bapak Gubernur Sekretas Daerah Bapak 22 Kapal Tenggut Tendang Kota Diketahui Gubernur Disaksikan Juga Oleh KPK Semua Biris Belakangan Tersendat Sendat Juga Yang Dirapatkan Silahkan Kita Juga Tidak Dalam Posisi Untuk Memper Tentangkan Memperdebatkan Apalagi Berkontra Yang Mana Tidak Cuma Kita Harapkan Agar Kesadaran Kita Kepada Kepatuhan Hukum Semuanya Harus Kita Itulah Dalam Rangka Itu Ya Karena Sampai Terakhir Tidak Ada Penyerahan Maka Pada Rapat Koordinasi Gubernur Dibahas Selain Itu Melibatkan Gubernur Ada Kementerian Dalam Negeri Ada Kapolda Ada Kajati Ada Kepala BPK Ada Kepala BPKP Ada Saya Wali Kota Bobo Dengan Ketua DPRD Ada Pada Semua Dan Itu Sudah Ditekankan Kesimpulannya Mana Dari Kementerian Dalam Negeri Itu Bilang Ini Aset Aset Ini Senang Tidak Senang Suka Tidak Suka Nyaman Tidak Nyaman Setuju Tidak Setuju Harus Diserahkan Begitu Jelas Itu Cuma Terlalu Banyak Orang Tintar Ini Cinta Juga Kemudian Rapat Lagi Kita Di Terzeni Sudah Ada Saya Dengan Kapolres Ada Pak Pak Omar Samion Juga Sebagai Toko Ada Juga Pak Gubernur Juga Menekankan Kembali Mengenai Penyurahan Itu Kita Harus Berdiri Tegal Lurus Di Atas Aturan Karena Mandat Undang Undang 13 Tentars Hukum Yang Diserahkan Tata Cara Penyurahannya Diatur Di Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Itu Nomor 42 Tahun 2001 Itu Selamat Lambatnya Diselesaikan Dalam Waktu Satu Tahun Terhitung Sejak Pelantikan Wali Kecang Fasal Duanya Mengatakan Sementu Indah Mungkinan 42 Tahun 2001 Tentang Bodoman Pelaksanaan Penyerahan Aset-aset Pemerintah Daerah Yang Dimekarkan Kepada Pemerintah Yang Baru Dimekarkan Nah Gitu Itu Bahasanya Itu Begini Ada Di Bahasanya Begini Dia Mengamanatkan Bahwa Barang Milik Daerah Atau Yang Dikuasai Dan Atau Yang Dimanfaatkan Oleh Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten Atau Kota Indu Yang Yang Lokasinya Berada Di Wilayah Daerah Yang Baru Dibentuk Wajib Diserahkan Kepada Dan Menjadi Milik Daerah Yang Baru Dimentuk Wajib Ini Wajib Ada Wajibnya Wajib Itu Kalau Diserahkan Berpahalat Tidak Diserahkan Berdosa Artinya Berdaya Berisiko Itulah Barang Di daerah Tersebut Sebagaimana Dimaksud 3 2 Meliputi Tanah Bangunan Barang Tidak Bergerak Lainnya Alat Angkutan Bermotor Atau Alat Berat Barang Bergerak Lainnya Itulah Yang Peraturan Yang harus Kita ikuti Tidak Boleh Kita Mengabaikan Itu Ada Usul-usul Kita Kompromi Kompromi Itu Tidak Boleh Kita Kompromi Untuk Melanggar Undang-Undang Gitu Gitu Loh Ini Kau Salah Paham Gagal Paham Orang-orang Salah Itu Tadi Jadi Termasuk Yang diserahkan Itu Itulah Lokasi-lokasi Yang Sekarang Di Tempat KT Adona Lipo Dan Sehingga Penyerahannya Itu Sehingga Dengan Adanya Setelah Diserahkan Perlu Di Refi Kembali Mengenai Perjanjian DUT Sehingga Dicit 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 selamat menikmati